Pemirsa gempa bumi dengan magnitudo 6,1 sklari ter-mengguncang tuban Jawa Tibur. Kuatnya guncangan terasa hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Tibur dan menyebabkan kepanikan warga serta kerusakan bangunan di sejumlah wilayah. Warga Surabaya yang berada di gedung bertingkat berhampuran keluar bahkan karena ketakutan salah satu karyawan di kawasan Jalan Ahmadiyani, Surabaya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Selain karyawan para pegawai DPRD kota Surabaya yang berada di kawasan Jalan Yosudarso, Surabaya juga berhampuran keluar karena takut gempa sangat terasakan guncangannya. Sebuah tembok bangunan rumah yang berada di Jalan Tambak Adil Semokerto, Surabaya meroboh akibat gempa bumi dan menimpa wanita penjalan kaki hingga mengakibatkan patah tulang kaki. Petugas PMI dan BWPD kota Surabaya langsung mengevakuasi dan melalikannya ke rumah sakit. Selain menyebabkan korban, robo-nya tembok sepanjang 15 meter ini juga mengakibatkan Jalan Tambak Adil tidak dapat dilalui. Wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur diguncang gempa beberapa kali menyebabkan beberapa rumah warga rusak serta warga berhampuran keluar rumah menyelamatkan diri. Gempa kali ini terjadi hingga 37 kali gempa susulan. Ban Jawa Timur juga dirasakan warga gerobogan dalam rekaman CCTV warga yang berada di dalam rumah berhampuran keluar rumah. Warga panik dan sebagian anak-anak menangis ketakutan. Gempa yang cukup kencang terlihat jelas pada beberapa kandang burung yang tergantung. Setelah gempa usai, aktivitas warga kembali normal namun sebagian lainnya masih bertahan karena khawatir gempa susulan. Tim Liputan AI News melaporkan.